Sementara bakal calon anggota DPD RI Petahana, M. Syukur, yang diwakili timnya Denny Yanti, menyerahkan syarat dukungan sebagai bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Jumat 23 Desember 2022. M. Syukur bakal calon DPD RI Petahana tersebut mengutus timnya, Denny Yanti, untuk menyerahkan syarat dukungan untuk pencalonan peserta pemilihan umum 2024 dari calur persaorangah. Jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 3.192 KTP yang tersebar di 8 kabupaten kota, dengan jumlah terbesar dukungan ada di Kabupaten Merangin. Denny Yanti mengatakan, dukungan paling banyak di Merangin sekitar 70 persen, kemudian Sarulangun, Bungo, Tebo, Batanghari, Muwaru Jambi, Kota Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Jadwal penyerahan dukungan M. Syukur ini seharusnya dilakukan kami selalu, namun terjadi permasalahan akses silon sehingga ditunda sampai hari Jumat. 13 dukungan pemerintah ini yang kami serapkan itu 3.192 KTP yang tersebar di 8 kabupaten kota. Paling banyak di Merangin. Mereka hampir 60.000 persen di Merangin.